Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb dan nikmat kesempatan untuk menuntut ilmu agama karena semua perbaikan diawali dengan ilmu dan menuntut ilmu itu tidak mudah apalagi bisa istiqomah di sebuah majelis dan itulah kunci kesuksesan yang dijelaskan oleh para ulama sebagaimana nasihat dari Sheikh Salih al-Usemi pada pertemuan yang lalu beliau mengatakan barang siapa yang kokoh di sebuah majelis dia yang akan tumbuh ke depan dia akan sukses karena sebuah bibit ketika ditaruh di sebuah tanah itu dia tidak boleh berpindah ke spot yang lain dia harus istiqomah di titik itu lalu disirami atau biarkan natural dan dia akan tumbuh nantinya dan hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT semoga kita termasuk orang-orang yang istiqomah di sebuah majelis amin ya rabbal alamin hadirin yang Allah muliakan Nabi SAW bersabda dalam hadis Abu Hurairah yang dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim Ida dakhal Ramadan jika Ramadan datang dan masuk ke tengah-tengah kehidupan kalian maka pintu-pintu surga akan dibuka dan pintu-pintu neraka jahannam akan Allah tutup rapat-rapat dan kita berada beberapa hari di momen dimana pintu-pintu surga itu akan dibuka malah karena itu pada kesempatan malam hari ini kita istirahatkan sejenak kitab tatkiratu sami wal mutakallim dan kita bahas beberapa nasihat tentang bulan suci Ramadan karena ini momen yang sangat besar apa yang diharapkan lagi oleh orang-orang beriman jika pintu-pintu surga itu dibuka oleh Allah dan apalagi yang tidak membuat atau apalagi yang membuat hati orang beriman lega ketika pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah subhanahu wa ta'ala hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala semua senang namun banyak orang lupa bahwa puasa Ramadan punya sisi lain ketika Nabi SAW berbicara tentang puasa beliau tidak hanya berbicara tentang keutamaan tentang fadilah tentang keuntungan tentang apa yang didapat tapi beliau pun juga bersabda ruba sa'imin laysalahu min siyamihi illal ju'wal atash betapa banyak orang yang berpuasa namun ganjaran dari puasanya hanyalah lapar dan haus jadi Nabi mengatakan rubah dan dalam bahasa Arab rubah itu adalah kata untuk mengungkapkan sesuatu dengan kuantitas yang banyak kalau kesnya cuman satu dua kalau yang terjadi cuman dua tiga kasus orang Arab tidak menggunakan kata rubah biasanya tapi kalau yang terjadi banyak baru orang Arab menggunakan kata rubah dan dalam hadith imam nasai ini dan juga imam ahmad dan beberapa para ulama hadith yang lain Nabi menggunakan rubah rubah sa'imin betapa banyak orang yang berpuasa gak dapat pahala kecuali lapar dan haus tapi mungkin ada yang mengatakan hadirin Pak Ustadz tenang aja kita ini udah pengalaman ngadepin Ramadan kita udah biasa Ramadan bukan hal baru dalam diri saya hadirin memang itu tantangannya bicara dengan orang yang punya pengalaman seperti malam hari ini gak mudah loh bicara tentang sesuatu dihadapan orang yang punya pengalaman puluhan tahun pengalaman antum dengan Ramadan berapa tahun hadirin yang Ramadan ini Ramadan pertama siapa coba katakan ya bisa aja masuk Islamnya kemarin gitu ada yang dua tahun gak ada juga tiga tahun empat belas tahun ada dua puluh tahun tiga puluh tahun gak ada ya antum tua-tua juga ternyata berarti antum kepala empat sama kepala lima saya pikir masih muda antum ini hadirin banyak diantara kita pengalamannya dua puluh tahun tiga puluh tahun kadang empat puluh tahun lima puluh tahun enam puluh tahun tujuh puluh tahun tujuh puluh tahun ada gak coba angkat tangan tujuh puluh tahun ada gak sih tujuh puluh tahun antum gak usah ikut nengok saya aja yang nengok justru dia jadi takut kalau semua antum melihat beliau ada gak tujuh puluh tahun buah-buah ibu-ibu ada yang tujuh puluh tahun enam sembilan ada gak ada enam lapan pengalamannya enam puluh lapan tahun gak ada enam tujuh yang paling tua disini berapa sih gak ada sama sekali pak itu mana pak pak siapa pak masnai pak masnai pak masnai mana pak masnai berapa tahun ha tujuh enam pak masnai ada dua pak masnai pak masnai itu antum berapa ha tujuh puluh berapa tujuh puluh pas antum pak masnai juga namanya anam antum siapa pak pak yusri antum tujuh enam masya Allah dapat hadiah mereka berdua bayangkan gimana perasaan antum bicara tentang paru-paru dihadapan spesialis paru-paru pengalamannya tujuh puluh enam tahun kayak beliau kira-kira deg-degan gak gue mau ngomong apa nih tujuh puluh enam tahun di depan kita hadirin tapi justru disitu bahayanya disitu titik riskannya kenapa demikian karena ada sebuah kaedah di dunia para ulama para ulama mengatakan katrotul misas tumitul ihsas seringnya bersentuhan seringnya berinteraksi seringnya bersama itu bisa mematikan rasa dan sensitivitas jadi lebih bisa mematikan rasa dan kita gak sensitiv lagi kita gak ekspresif lagi kenapa karena udah sering ketemu kenapa karena sering bersentuhan itu tabiat manusia manusia itu kalau pertama kali ketemu ekspresif antum keluar dari kantor antum lalu lima tahun kemudian main-main kesana kira-kira gimana teman-teman lama antum nyapa antum apalagi ketika antum perpisahan satu kantor antum traktir semua menghilang lalu lima tahun lagi datang kira-kira dipeluk apa enggak oh dipeluk dipeluk dengan erat dijabat tangannya begini begini lo kemana aja masih hidup lo gitu saya gitu gak ada kabar aku seneng kenapa karena lima tahun gak ketemu tapi coba antum yang kerja nih atau yang kuliah tiap hari ketemu besok senen masuk kantor terus ada yang meluk antum dengan erat lo kemana aja masya Allah gitu kira-kira antum terharu apa khawatir khawatir ini kenapa ini orang kan gak ada yang begitu dia ketemu kemarin udah biasa aja mungkin gak nyapa udah biasa ketemu rasa tuh hilang karena sering ketemu antum punya parfum ori antum semprotkan semua serot 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 atau antum masuk kamar mandi toilet umum yang baunya mau pingsan tapi karena antum kebelet mau gak mau antum masuk juga dengan tawakal kepada Allah masuk masuk tuh udah mau pingsan deh masuk ke toilet itu baunya luar biasa ya itu menit pertama mau pingsan menit kedua menit ketiga menit keempat menit kelima kira-kira toilet masih bau gak hilang menit ke sepuluh menit ke lima belas mungkin antum ketiduran disana kira-kira masih bau gak dia menit ke sepuluh udah hilang hilang Masya Allah udah tenang kalau mau mandi mandi disitu padahal baunya sama aja kenapa karena setiap detik itu antum cium itu tadi antum pakai parfum ori itu yang mahal antum semprot semuanya berapa jam sih bisa antum cium mentok-mentok setengah jam mentok-mentok setengah jam terus hilang ternyata kawai super nih pak ustad hilang cuma setengah jam itu bukan hilang tapi indera pencium antum sudah gak sensitif lagi rasa itu hilang karena setiap detik nyium setiap detik nyium setiap detik nyium setiap detik nyium yang ngeri kalau itu terjadi dalam ibadah dan mungkin sudah terjadi antum cium pertama kali hijrah itu kekajian tuh Masya Allah semangat tapi bulan ke tujuh bulan ke delapan tahun ke tujuh tahun ke delapan oh itu bahaya itu blind spot kita tuh disitu udah gak ada rasa lagi dan sering saya lihat ketika jamah itu umrah pertama kali menginjakan kaki di Mekah di Masjidil Haram dan untuk pertama kali melihat Kaabah dengan kedua matanya sendiri yang terjadi apa di detik-detik berikutnya nangis nangis mau di tanah air garang begitu melihat Kaabah nangis dan ada beberapa jemaah itu hari pertama gak mau pulang ke hotel pak pulang pak enggak mengapain mau menikmati Kaabah oh terharu hari pertama hari kedua udah mau pulang pak pulang dulu iya deh ganti baju hari ketiga hari keempat udah mulai berimbang tuh antara hotel sama Kaabah hari keenam hari ketujuh mungkin hari ke delapan tuh hari ke delapan ada yang udah berubah tuh tawafnya tuh udah bukan di Kaabah lagi di Bin Daud di Zamzam Tower gitu loh kadang-kadang kita perlu ngingetin 5 menit lagi 5 menit lagi ini mau duhur nanti dulu pak ustad kan kita mau safir bisa di jama gitu padahal tuh Masjidil Haram depan dia makanya tuh melihat orang-orang yang punya toko di ring 1 Masjidil Haram itu sebagian dari mereka kalau adhan tokonya tutup gak tutup gak tutup dia di dalam bukan ke masjid sambil ngopi mungkin sholat kalau sholat pun kalau gak sholat di kiosnya sholat di luarnya kenapa tuh padahal tuh masjid depan matanya ngesot sampai kenapa juga kita nih jamaah Indonesia itu mati-matian kesana puluhan juta buat bisa sholat di masjid itu kenapa mereka santai aja karena tiap hari ngeliat tiap hari ngelewatin itu masjid hilang perasaan rasa tuh hilang oh itu bahaya dan juga bahaya jika terjadi di Ramadan tahun ini fatal hadirin makanya kan faktanya itu kata Nabi rubba sa'i min hazzuhu min siyamihil ju'wal atas banyak orang yang puasa ganjarannya hanya lapar dan haus banyak Nabi katakan banyak jadi seakan-akan Nabi bilang banyak orang gagal banyak orang gagal oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala harus ada berapa hal yang kita lakukan khususnya di ha min 4 atau ha min 5 ini yang pertama yang harus kita lakukan adalah tanamkan rasa bisa jadi ini Ramadan terakhir kita Ramadan kali ini adalah kesempatan terakhir kita karena untuk menghadirkan rasa ini Ramadan pertama agak berat dan hanya sugesti hanya doktrin sesaat tapi kalau menghadirkan perasaan bahwa ini bisa jadi Ramadan terakhir kita persentasenya 50% hadirin 50% 50% adalah angka yang sangat amat besar 50% adalah angka yang harus kita pertimbangkan karena 50% ini bisa jadi Ramadan terakhir kita ini bukan sugesti semu ini bukan omong kosong angka kemungkinannya 50-50 ada yang berani mengatakan 51% coba angkat tangan atau mohon maaf 49% kayaknya gak 50% Pak Ustadz 49% nih yang terakhir enggak 50-50 kok sangat 50-50 ini bukan sugesti ini real bisa jadi ini adalah momen terakhir kita momen sahur bareng momen terakhir buka puasa bareng dengan orang-orang tercinta kita kesempatan terakhir merasakan syahdunya teraweng kalau kita bisa hadirkan itu bisa jadi kita mengalahkan perasaan seorang mu'alaf yang tahun ini adalah Ramadan pertamanya coba kalau antum punya teman mu'alaf atau mungkin diantara antum ada yang mu'alaf dan tahun lalu Ramadan pertamanya gimana perasanya wow itu luar biasa itu sensa hari-hari gini kita tenang-tenang aja dia heboh kenapa ini Ramadan pertama gue nih karena dia belum pernah kalau kita bisa hadirkan Ramadan kali ini adalah bisa jadi Ramadan terakhir kita maka kondisinya bisa berubah dan itu adalah cara Nabi memotivasi para sahabat ketika Nabi bicara tentang sholat apa kata beliau sholat seakan-akan ini sholat terakhir anda antum korban salah tangkap mau dieksekusi isya ini jam setengah lapan sebelum dieksekusi antum dikasih kesempatan sholat isya kira-kira sholat isya antum khusyuk gak hadirin khusyuk gak itu sholat terbaik selama kita hidup terbaik itu baru Allahu Akbar aja mungkin udah nangis karena kita ingat gimana selama hidup ini kita mengkerdilkan Allah subhanahu wa ta'ala kita menomor dua dan tiga kan Allah baru Allahu Akbar lalu kita baca udah iftita kita baca Allah maba'it baini wabayna khatayai kemaba'it bainal masyriq wal maghrib itu bercucuran yang kita ingat doa kita ya Allah jauhkan antara diriku dan dosa sebagaimana engkau menjauhkan antara timur dan barat ketika kita membaca ayat lalu kita ingat betapa lalanya kita beribadah kepada Allah dan seringnya kita lupa meminta pertolongan kepada Allah oh itu sholat luar biasa kenapa sholat terakhir lalu bagaimana kalau Ramadan ini Ramadan terakhir apalagi kalau kita bisa hadirkan begitu kita masuk hari ketiga belum tentu ada hari keempat kita masuk hari keempat belum tentu ada hari kelima masuk hari kelima bisa jadi hari kelima ini saat terakhir kita merasakan trauma Allah itu mau diajakin hangout mau diajakin jalan-jalan gak akan mempan gak bisa ini terakhir kenapa kita mau menyanyikan waktu karena kan kepedean hadirin kita yakin ada hari esok untuk bertobat kita yakin ada hari tua untuk bertobat oleh karena itu yang pertama jadikan Ramadan ini adalah Ramadan terakhir kita di dalam sanubari kita maka rasakan bagaimana bedanya Ramadan tahun ini yang kedua hadirin kita harus paham bahwa ulama menjelaskan seperti al-imam imnu kuddama dalam kitabnya muhtasar min hajul qasidin bahwa orang yang berpuasa khususnya puasa Ramadan itu terbagi menjadi tiga golongan tiga kelas tiga kelas kelas yang pertama kata para ulama adalah soumul umum puasanya orang-orang awam kalau bahasa kita soumul umum ini tingkatan terendah di dalam puasa ini tingkatan paling bawah di bulan suci Ramadan puasanya orang awam seperti bagaimana mereka berpuasa kata al-imam imnu kuddama puasa mereka sebatas menahan diri dari makan minum dan berhubungan atau menjaga diri atau menahan perut dan kemaluan aja jadi pokoknya gue gak makan gue gak minum aku gak berhubungan suami istri dari terbit fajar sampai terbenam matahari titik udah gitu jadi yang membedakan minggu ini atau yang membedakan hari sabtu ini dengan hari sabtu pekan depan insyaallah cuma hari ini kita makan siang kita lunch sabtu depan tidak ada makan siang titik selebihnya sama gak ada bedanya yang membedakan cuman kalau sabtu ini kita makan kita makan mungkin pada isya atau jam 8 jam 9 sabtu pekan depan kita makan begitu adhan atau begitu waktu maghrib datang itu aja selebihnya gak ada beda selebihnya tidak ada perbedaan ulama mengatakan itu puasanya orang awam puasanya orang awam dan puasa seperti ini ada kemungkinan gak diterima sama Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana hadis Bukhari man lam yada' qawla zur wal amala bih falaysa lillahi hajatun fi an yada' ta'amahu wa syarabah barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta atau perbuatan perbuatan dusta maka Allah gak butuh akan puasanya pada saat dia meninggalkan makanannya dan dia meninggalkan minumannya Allah gak butuh kata para ulama seperti al-imam ibna abdilbar puasanya gak diterima sah tapi gak diterima sama Allah amalan ipalanya gak ada itu hadirin kenapa karena intinya cuma gak makan gak minum gak berhubungan selebihnya sama ya ngomongin orangnya sama ya bohongnya sama ya cheatingnya sama ya nipunya sama ya jelalatannya sama ada kemungkinan puasanya gak diterima sama Allah Allah gak butuh itu yang pertama yang kedua yang kedua kata al-imam ibnu kudama somul khusus somul khusus puasa orang-orang khusus orang-orang yang spesial seperti apa puasa mereka mari kita simak mereka adalah orang-orang yang ketika puasa ketika masuk Ramadan mereka menjaga pandangan mereka wal-lisan lisan mereka wal-liad menjaga tangan mereka wal-rijal menjaga kaki mereka was-sama' menjaga pendengaran mereka wal-basar menjaga penglihatan mereka wasa'idil jawarihi anil atham dan menjaga seluruh anggota badan dari dosa dari dosa oh ini tinggi tingkatannya ini orang-orang spesial Jabir bin Abdillah radiyallahu ta'ala anhu menyatakan iza sumta jika anda berpuasa fal-yasum sam'uka maka puasakan pendengaran anda wal-basaruka dan puasakan penglihatan anda wal-lisanuk puasakan lisan anda anil kathibi wal-ma'tham dari kebohongan dan dari dosa jadi lihat nasihat sahabat radiyallahu ta'ala kalau anda puasa itu puasain tuh pendengaran jangan nonton jangan dengar yang macam-macam jangan dengar hoax jangan dengar gibah jangan dengar fitnah jaga tuh hadirin jadi pendengaran tuh dijaga terus mata dijaga mata dijaga penglihatan tuh dijaga godul basar ini momennya godul basar mungkin kita berat banget godul basar di luar ramadhan nah ini nih di ramadhan hadirin terus selisan dijaga selisan tuh dijaga dari dosa dari apa dusta dan dosa hati-hati bohong di ramadhan khususnya khususnya ketika ditungguin bukber misalnya kok lo gak dateng-dateng lama banget nih udah sampe mana sih gue udah otw nih bro ya otw kamar mandi gitu ini kan dia ada di rumah bilangnya otw itu hati-hati barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta Allah gak butuh puasanya bayangkan nyebelin banget gak sih puasa kita gak dapat pahala gara-gara kata otw doang bayangkan gara-gara kata otw hancur tuh satu hari udah jujur deh gue belum mandi kita juga bilang otw-otw nyampainya sama juga terlambat-terlambat juga emangnya kalau kita bilang otw langsung ting hilang terus tiba-tiba di hadapan dia kan enggak hati-hati bohong lisan gibah makanya ibnu rojab tuh bingung banget sama orang-orang yang puasa dari makan minum tapi gak puasa dari hal-hal yang haram udah kan ya seperti apa kebingungan ibnu rojab dan ini menarik insyaallah kita akan bahas pada sholat isya insyaallah ya hadirin yang dimuliakan oleh Allah sekali lagi kita sedang membahas puasa orang-orang yang berkualitas bukan puasa orang awam yaitu orang yang bukan hanya mengatakan tidak pada makan minum dan hubungan suami istri tapi juga mengatakan tidak pada dosa mengatakan tidak pada maksiat dan ini yang tepat dan ada pun yang sebaliknya ini adalah puasa yang gak bisa diterima oleh akal sehat jadi puasanya orang-orang yang gak masuk akal sehat kenapa demikian kata Allah saya bingung nih bagaimana mungkin ada orang yang bisa mengatakan tidak yang bisa menginjak pedal rem ketika berhadapan dengan hal-hal yang hukum asalnya mubah pada saat siang hari di Ramadan tapi gak bisa mengatakan tidak dan menginjak pedal rem di hadapan hal-hal yang jelas-jelas haram mau di Ramadan atau di luar bulan Ramadan karena masuk akal saya ingin tanya jam 11 siang es kopior itu hukumnya apa hadirin haram hukum asalnya halal es kepal milo hukumnya apa itu hukumnya apa aduh sebut merek lagi gak apa-apa ya itu disensor aja hukumnya apa itu es kepal jam 12 siang di Ramadan hukum asalnya antum mau minum gak gratis nih enggak enggak mau itu haram jadi bagaimana mungkin es kepal antum tolak tapi wine diminum kan gak masuk akal kok bisa sih ini jelas-jelas haram jelas-jelas haram soto betawi ini soto betawi jam 1 siang lalu perut kriuk-kriuk ada yang suguhkan buat antum antum terima apa gak gak terima bungkus pak ustad enggak harus makan di tempat ini buffet atau ala carte harus makan di tempat gak boleh bawa pulang antum tolak antum ada di Jakarta Utara jam 12 siang terus ada yang nawarin es buah kira-kira antum terima apa antum tolak antum tolak eh dia maksa minum dong hargain dong orang ini nawarin gratis nih kira-kira antum merasa gak enak terus antum minum atau antum tolak lebih tegas lagi antum tolak lebih tegas lagi orang kok resep banget gak tau eh dia ngajak berantem lo minum atau kita berantem disini kira-kira antum minum atau antum pertahankan puasa antum semaksimal mungkin pertahankan itu es buah di Jakarta Utara jam 12 siang antum pertahanin kok bisa bangkai itu disuguhkan di Ramadan bangkai manusia pula eh nambah tiga porsi itu nambah walayaktab ba'dukum ba'da jangan kalian saling menggiba satu dengan yang lain ayuhibbu ahadukum lahma akhihi maitan fakarih tumuh emangnya suka ya makan bangkai saudara kalian yang kalian gak suka itu es kopior itu ditolak bangkai nambah kadang-kadang belum jam belum siang hari udah disuguhkan bangkai dimakan belum tiga jam dari sahur tuh sambil megang remote tuh ngeliat disuguhkan bangkai dimakan sama dia loh orang aroma rendangnya masih terasa ini bangkai kok bisa anda makan kan gak masuk akal yang jelas-jelas halal itu ditolak karena ini Ramadan ini bangkai kok diterima itu kalau fakta sehingga jadi giba terus gimana yang hoax gimana yang fitnah hati-hati hadirin sekali dan gadget tuh hati-hati terbanyak hoax berkeliaran di grup-grup kita terus kita santai aja oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala ingat tadi man lam yada qawla zur wal amal bi falaysalillahi hajatun fi'an yada ato'amahu wa syarabah barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta atau perbuatan dusta dosa Allah gak butuh dengan puasanya dan hadirin yang dirahmati oleh Allah inti puasa itu inti puasa sebagaimana yang disabdakan Nabi SAW dalam hadis surat Imam Hakim inti dari puasa itu bukan tidak pada makanan dan tidak pada minuman atau ngerem dihadapan makanan dan ngerem dihadapin minuman tapi inti puasa anilagwi warrafat mengatakan tidak pada hal-hal yang sia-sia gak bermanfaat dan rafat hal yang asusilah hal yang haram itu inti puasa itu inti puasa jadi orang-orang yang berpuasa di level ini itu bukan hanya mengatakan tidak pada yang haram tapi yang sia-sia walaupun mungkin masih halal kenapa demi? kok dia bisa? ya karena dia di training selama satu bulan itu untuk mengatakan tidak pada banyak sekali hal-hal kan jadi otomatis orang yang bisa menangkap poin ini dia bukan hanya bermain di hal yang haram dia sudah bermain di hal-hal yang halal tapi gak ada gunanya halal tapi gak ada manfaatnya sama sekali orang yang halal manfaat dia tolak di jam sembilan sembilan pagi Ramadan dia tolak di jam tiga sore di Ramadan itu yang halal banyak vitamin banyak omega tiganya dia tolak tuh ya apalagi yang halal gak ada manfaatnya itu inti puasa inti puasa nginjek rem hadirin terhadap hal dosa nginjek rem di hadapan maksiat injek rem di hadapan hal-hal yang gak ada manfaatnya sama sekali itu orang-orang spesial di Ramadan perjalanan hidup kita kita harus menginjak pedal rem ini yang selalu perlu kita ingatkan rem 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 walaupun memang kita secara nafsu dan tabiat enggak suka dengan pedal rem iya gak sih antum yang anak motor yang suka touring atau paling enggak yang setiap hari bawa mobil siapa yang hobinya nginjek pedal rem antang-antangan jadi dia gak suka sama pedal gas yang hobinya rem makanya walaupun pamitannya 45 menit yang lalu tetap aja di garasi gak jalan-jalan kadang yang diinget rem aja terus gak tau pokoknya kemistrinya dapet tuh Pak Ustaz kalau nginjek rem ada gak? gak ada kan semuanya hobinya nginjek apa? gas 100 meter di hadapan traffic light lampu hijau antum nginjek pedal apa? gas lalu beberapa detik kemudian antum 10 meter di hadapan traffic light lampu berubah dari hijau ke kuning antum nginjek pedal apa? gas pol bukan rem gas pol harusnya kan peraturannya tuh udah mulai ngeram kan kuning gak ada jenis gas pol rem itu di ujian sim di kenyataan gas pol udah gitu kan gak ada yang suka kita semua hobinya ngegas 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 begitu juga secara frame syariat nafsu kita tuh kalau ada masyarakat pengen ngegas aja ngegas udah semua ditabrak tapi hadirin kita gak mungkin sampai ke tujuan kita kita gak akan mungkin sampai ke destinasi kita kalau gak nginjek pedal rem walaupun logika pendek mengatakan itu membuat waktu agak lama dan terlambat tapi secara kenyataan enggak justru perjalanan akan sampai dan safety dan dibilang terlambat juga enggak kalau kita bisa mengkombinasikan antara gas rem gas rem dan gas rem makanya kan di mobil metik yang diganti pedal kopling bukan pedal rem gitu loh iya kan pedal rem gak bisa diganti kopling bisa kita butuh rem kita butuh rem walaupun kita kurang suka antum dapet apa antum dapet misalnya mobil sport lah antum dapet ferrari dapet lamborghini itu kan ikon dan simbol kecepatan di jalanan atau di jalan raya tiba-tiba yang sampai ke rumah antum enggak pakai rem kira-kira antum terharu atau antum protes protes bukan terharu ini kok enggak ada remnya nih oh ini memang mobil sport pak biar cepat kira-kira antum puas dengan jawaban begitu enggak bisa harus ada remnya nah hidup juga harus ada rem nah kadang-kadang yang buat kita tuh main ngegas aja itu karena kita seringkali mengedepankan logika kita lebih dibanding firman Allah subhanahu wa ta'ala atau sunnah nabi s.a.w. kita gunakan logika matematika kita kan begitu karena terkesan yang ngepakai rem itu lebih cepat nyampe kan begitu kenapa orang korupsi karena kan berpikir kalau uang panas ini saya rem atau saya ngegas terus sehingga saya dapatkan saya lebih cepat kaya gitu kan logikanya iya lebih cepat kaya tapi kan itu matematika yang belum tentu terbukti di kenyataan ya sekali lagi hadirin antum ujian matematika nih ujian matematika soalnya mengatakan Budi berjalan dari blok M square ke Pondok Pinang dengan kecepatan konstan 130 km per jam jadi tanpa rem gas terus konstan 130 km per jam sedangkan Ahmad jalan dari blok M square ke Pondok Pinang dengan kecepatan yang tidak konstan karena Ahmad mengkombinasikan antara gas dan rem gas dan rem pertanyaannya siapa yang paling dulu cepat sampai di Pondok Pinang kalau pakai logika matematik teori di ujian yang cepat sampai siapa? Hah? Budi ya 130 konstan tapi di realita ini antum pulang nih antum terapin nih soal kira-kira yang cepat yang paling cepat sampai siapa? Ahmad si Budi kemana? gak jadi ke Tanah Kusir iya gak jadi ke Pondok Pinang Tanah Kusir sebelum sampai sana ditakbirin dulu empat kali mati orang mati kalau beruntung selamat Fatmawati dia gitu loh lu ada di mana kan kita janji aduh gue di UGD Fatmawati nih baru gitu gak bisa kenyataan itu banyak banyak sisi hadirin justru ketika kita mengatakan tidak pada maksiat disitulah kita akan melapangkan jalan kita ketujuan kita yaitu surga Allah subhanahu wa ta'ala gak sampai itu cuman yang jadi masalahnya kan itu tadi masih ingat konsep komentator korun ketika show of force orang awam bagaimana logikanya ya lupa orang awam kalau mandang seseorang selalu ngeliat apa dhohir fisik gitu lah dhohir fisik sedangkan orang alim ngeliat batin nah begitu kan orang awam tuh kalau ngeliat orang yang gak pake ngerem masalah duit masalah perempuan masalah cewek masalah segala macem deh masalah akidah masalah tawhid syirik kan kadang-kadang gua ini udah tahajud udah sholat lima waktu masih aja miskin tetanggal gua tuh gak sholat lima waktu tender kena terus dapet terus itu kan sama tuh seperti antum lagi test drive di sirkuit begitu lintasan lurus rem antum jadi kesannya gimana kencengnya luar biasa tuh nah penonton tuh orang awam ngeliatnya kagum apa tegang kagum gila nih pembalap keren banget tapi antum dalam mobil gimana perasaan antum antum galau antum terus pucat tuh rem blong tapi orang dari luar gila nih orang hebat banget cepet yang lain pelan dia paling cepet karena ngeliat dari luar ngeliatnya helikopter view karena ngeliat fisiknya zohirnya emang cepet tapi kan orang gak tau gimana perasaan kita duduk di kursi panas tersebut rem blong kok ya sama orang yang hidup dengan maksiat itu orang ngeliat dari luar gila cepet banget deh kayaknya karena kan menghalalkan segala cara bahkan syirik pun dilakukan gila cepet enak banget jadi dia ya ya antum kan gak pernah ngalamin antum kan gak pernah tinggal saatap sama dia gimana kegersangan hatinya gimana kegalauannya gimana stresnya gimana depresinya karena orang yang tidak patuh pada Allah gak mungkin bahagia Allah mengatakan dalam surat toha 124 waman a'radu'an dhikri fa'innalahu ma'isyatan donka barang siapa yang berpaling dari perintah Allah dhikir kepada Allah peringatan Allah dia akan hidup dengan kondisi sengsara gak akan bahagia gak akan bahagia tapi kan orang gak tahu isi hatinya belum lagi dunia itu kata Allah dalam surat al-hadit dunia itu ajangnya show off orang gak pernah mau terlihat duduk di kursi pesakitan di mata komunitasnya di mata tetangganya di mata keluarga besarnya semua pengen tampil sempurna semua gak ingin memperlihatkan aibnya gak pernah itu dunia jadi wuih masya Allah nih orang luar biasa kesian dia itu kayak itu ngeliat antum remblok masya Allah nih orang wuhh stres tuh disitu tapi kan orang gak duduk samping antum ada seorang ada seorang ibu-ibu semoga Allah memberikan selat hidayah dan taufiknya kepada beliau itu punya suami yang kayanya luar biasa kaya terus menceritakan masalah yang sengsara dihadapi terus beliau bilang apa Pak Ustadz teman-teman saya nih kalau bilang ke saya lu beruntung ya duit lu gak berseri memang kayanya luar biasa jadi bukan level wilayah bukan level kecamatan belum ada media eh kota media duitnya gak berseri setiap orang ngomongin suami saya mereka bilang beruntung ya kamu punya suami kayak kita pengen sesukses dia tapi apa kata ibu tersebut tapi kan mereka gak tau kehidupan rumah tangga saya Pak Ustadz mereka kan gak tau dapur kami seperti apa mereka kan gak tau kondisi rumah seperti apa mereka kan hanya bisa melihat dari luar hadirin Ramadan mengajarkan kepada kita inti dari puasa bukan meninggalkan makan dan minum tapi inti dari puasa kita bilang tidak kita injak rem ketika berhadapan dengan hal-hal yang sia-sia dan dosa untuk kebaikan kita untuk kebaikan kita toha surat toha hadirin ayat berikutnya apa ma anzalna alaikal qur'ana litashqa kami gak akan turunkan al quran ini kepada engkau Muhammad untuk menyulitkan engkau kita gak turunkan al quran untuk membuat engkau menderita enggak ini kebahagiaan hudalinnas tapi karena nafsu manusia gak suka nginjek rem jadi begitu karena itu ini yang perlu kita camkan bersama-sama hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala tapi ternyata ini bukan level puncaknya orang yang berpuasa ini kalau ibarat kelas pesawat ini baru kelas bisnisnya belum first classnya ada yang lebih tinggi lagi kata lima imnu kudama khususul khusus ini puncaknya orang-orang yang berpuasa sumu khususil khusus first classnya siapa mereka hadirin yang dirahmati oleh Allah kata limam imnu kudama orang yang level puasanya sudah pada titik mempuasakan hati dia dari ambisi ambisi-ambisi yang rendah walafkaril muba'adati'anillah atau alafkaril muba'idati'anillah dari pemikiran-pemikiran yang menjauhkan dia dari Allah muba'idati'anillah puasa yang mencegah seseorang dari sesembahan-sesembahan selain Allah dari makhluk-makhluk selain Allah artinya kita sepakat yang bukan Allah semuanya makhluk yang bukan Allah dan sifat-sifatnya jadi puasanya membuat dia benar-benar mentauhidkan Allah itu puncaknya orang berpuasa puncaknya orang berpuasa jadi mereka sudah berhasil menata hati mereka dari kesyirikan dari ria dari sum'ah dari meminta kepada makhluk beribadah kepada makhluk itu level tertinggi hadirin jadi mereka ini sudah bukan hanya sebatas kapan waktu sahur lalu bukan hanya bicara tentang sehari berapa jus bukan hanya berbicara tentang sunahnya buka pakai korma lalu baca doa sebelum buka terawih hal-hal hal-hal di atas pasti dia lakukan karena makanya ini bukan meremehkan tapi plus bukan hanya itu tapi dia sudah berpikir gimana ini hari ketujuh hati saya sudah semakin ikhlas apa enggak kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini sudah hari ke-12 saya masih bergantung sama makhluk apa tidak saya sudah benar-benar bertawakal sama Allah atau belum saya benar-benar nikmatin enggak ini puasa karena cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan ini yang dikatakan nabi kan dalam hadis yang sangat familiar hadis bukhari muslim man soma ramadana imanan wahtisaban gufirallahu mata qaddama min zambih barang siapa yang berpuasa ramadhan dengan dua syarat hadirin iman dan ikhtisab maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu iman iman hadirin sekalian jadi dia beriman kepada Allah dia puasa itu karena dia beriman kepada Allah yakin percaya dan yakin Allah yang perintahkan dia maka dia mau nurut kalau manusia yang perintahkan mungkin dia nolak tapi Allah yang perintahkan saya hatinya itu patuh sama Allah hatinya itu istislam inabah kepada Allah nyerah dan menuju Allah wahtisaban apa arti ikhtisab ikhtisab adalah hatinya itu ngarep kepada Allah ngarep pahala ngarep sorga dan bukan hanya mengharap pahala kata imam al-khatabi rahimahullah ikhtisaban itu pun juga ketika dia puasa itu hatinya senengnya minta ampun jadi hatinya itu semangat seru seneng gembira ketika puasa jadi hatinya itu exciting banget ya Allah masya Allah di puasa hati amalan hati bukan ya puasa lagi sebulan kalau hilal kelihatan di malam malam apa malam rabu aduh rabu yaudah malam selasa kita closingan gitu closingan ayo bro kita ngumpul satu bulan kita cuti puas-puas disini kan gitu sebagian anak muda sekarang closingan lah bukannya istighfar kepada Allah swt itu gak dapet itu bukan ikhtisab ikhtisab itu bener-bener interest gitu tertarik banget aduh empat hari lagi nih pengen cepat-cepat kata alimah khutabi dan dia gak mustabkil dia gak merasa berat gak dikit-dikit lihat jam aduh jam berapa ya aduh baru 7.05 lagi 7.05 sahur baru 3 jam yang lalu terus lihat jam lagi 7.15 lagi lihat jam lagi 7.22 lama banget ya Allah terus setiap dengar adhan halusinasi dipikir itu maghrib pada baru duhur baru asar udah gak betah dia itu udah pengennya buka deh buka deh dia pengen semua adhan adhan maghrib semua itu gak dapet pengampunan dosa dari Allah hatinya dia cuan puasa hatinya makanya kan goyru mustabkil kata ilmu khatabi dan dia gak merasa lama tuh ketika puasa gak merasa lama bahkan ya Allah udah jam setengah 6 aja lagi cuma tinggal setengah jam lagi gitu dia pengen tuh aduh kalau boleh sampai isya sampai isya deh gue tapi kan gak boleh ayatnya mau tunduk sama Allah makanya kan apa kata Nabi SAW bagi orang yang berpuasa dua pahal dua kesenangan kesenangan pertama apa inda fitri kesenangan pertama ketika dia buka apa tafsir inda fitri Allah Hafidh Ibn Hajar mengatakan yang pertama seneng tabiat hadirin seneng tabiat ya orang lagi lapar terus buka seneng deh suasananya apa namanya suasana buka puasa kan luar biasa itu jalanan bisa kosong dalam 15-20 menit kan gitu jalan Jakarta nanti isya macet lagi itu kan luar biasa tapi itu hanya tabiat level tertinggi kata Allah Hafidh Ibn Hajar itu dia seneng karena berhasil menjalankan ibadah puasa pada hari itu seneng deh wah luar biasa dia seneng karena dia ditolong oleh Allah sehingga bisa menyempurnakan puasa hari itu karena dia tahu di luar sana banyak yang gak sanggup puasa pada hari itu banyak yang sakit banyak yang mungkin pendarahan dia harus batalin banyak yang kecelakaan harus batal banyak yang meninggal hadirin meninggal sedangkan dia dikasih pertolongan sama Allah itu kan itu amalan hati apa amalan zohir itu semua amalan hati Nabi udah kasih tau Nabi udah mention masalah ini itu amalan hati itu level tertinggi siapa diantara kita yang Ramadan tahun-tahun lalu menerapkan kegembiraan yang seperti ini jadi bukan karena menunya favorit kita menunya kolak es kopior terus tadi es kepala terus ada kalamari terus yang paling penting gratisan bukan bukan itu itu level awam level terpuncak itu ya Allah gue bisa nih puasa hari ini gak semua orang ditolong sama Allah gak semua dikasih kesempatan sama Allah hadirin bulan Ramadan adalah bulan momen dimana kita menata hati kita dan ini bukan meremehkan amalan-amalan zohir karena kan lagi-lagi Nabi menyatakan idha soluhat soluhal jasadukullu kalau hati itu bersih baik maka seluruh anggota badan akan baik pasti sahurnya sesuai sunnah Nabi SAW puasanya itu gak mau maksiat lalu pas berbuka ngikutin sunnah Nabi SAW lagi terawahnya juga husu tapi sebaliknya orang yang hanya bermain ini boleh atau enggak titik sampai disitu bisa jadi dia tetap sombong di Ramadan oke dia buka pakai korma tapi kalau tetap sombong apa gunanya tetap ria banyak yang pamer walaupun kita tidak menjust dan semoga kita semua dijaga oleh Allah tapi kan fenomena itu pasti ada di masyarakat yang ingin tampil di Ramadan dengan infaknya dengan sedekahnya dengan suaranya kalau dia punya pelantunan ayat Al-Quran yang bagus walaupun tetap kita harus selalu husnudan sama saudara-saudara kita ini untuk kita bukan kita tembakan ke saudara-saudara kita jadi hadirin ini level tertinggi bagaimana permainan atau bagaimana kita memanage hati kita hati kita bagaimana biar ikhlas tulus sama Allah Ramadan itu karena Allah subhanahu wa ta'ala cari pahala sebanyak-banyaknya maka itulah somo khususil khusus puasa yang first class kalau kita traveling naik pesawat itu makom paling tinggi kalau ini udah berhasil udah sampai disini maka yang semuanya ke cover semua yang khusus pasti apalagi yang umum pasti dan itu kan konsep konsep agama kita yang pertama Islam habis Islam apa iman habis iman ihsan gitu jadi kalau hati kita tertata itu yang Islam atau yang zohir-zohir pasti disapu bersih tapi orang yang hanya fokus ke amalan zohir belum tentu hatinya baik seperti munafik mereka sholat mereka ngaji juga sama Nabi tapi hatinya kotor ini saatnya hadirin yang dirahmati oleh Allah ini yang harus kita kembangkan terus evaluasi evaluasi iman kita evaluasi akidah kita di Ramadan evaluasi tauhid kita cek hari ke-16 tauhid saya gimana nih jadi jangan hanya semangat mengerjakan yang zohir-zohir lupa menata hati itu kan blind spotnya umat belakangan kata Alimam Ibn Kudama adapun keberhasilan umat-umat terdahulu itu karena fokus mayoritas waktu mereka mereka gunakan untuk amalan batin dan ini bukan meramaikan amalan zohir karena mereka sangat cerdas dan sangat paham kalau batin baik zohir baik apa enggak zohir pasti baik tapi kalau zohir baik belum tentu batin baik dan dalilnya munafik di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan yang terakhir hadirin sebelum kita buka sesi tanya-jawab kita punya waktu sekitar 4 hari lagi atau 5 hari sekarang sudah malam ahad malam senen malam selasa malam Rabu ya kalau enggak salah ru'iyatul hilal atau sebelum malam Rabu kita bisa berpuasa di hari Rabu atau di hari Kamis saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita semua pastinya ingin menjalani Ramadan dengan tenang dengan nyaman dan kita enggak ingin urusan job kita justru ribet di Ramadan kita enggak ingin urusan kantor kita justru numpuk di Ramadan kita ingin dapat suasana yang syahdu oleh karena itu hadirin sekalian berbanyak istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala di hari-hari ini karena Allah berfirman dalam surat Hud ayat 3 dan beristighfar kepada Rab kalian dan bertobatlah kepadanya niscaya apa yang Allah akan kasih Allah akan memberikan kenikmatan yang baik dan hidup yang nyaman buat kalian jadi kalau kita istighfar di hari-hari ini Allah akan buat kehidupan kita di Ramadan itu nyaman kondusif buat ibadah betapa banyak orang udah semangat ibadah ternyata kehidupannya enggak kondusif mertua ngerong-rong lah atau mungkin orang tuanya ikut campur atau mungkin urusan kerjaan ditugaskan sama bos padahal ada beberapa staffnya selain kita ada 4 atau 5 staffnya tapi kita yang dipilih akhirnya kita terus cuti udah habis pula banyak apa enggak banyak berbanyak istighfar biar itu kita enggak alamin berbanyak istighfar kepada Allah Allah akan anugerahkan kehidupan kenikmatan yang nyaman buat kalian dan alang keindahnya jika itu terjadi di bulan suci Ramadan hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala bukankah di saat Ramadan kita ingin berada di puncak kesehatan kita dan di puncak kekuatan kita kita enggak ingin di hari kedua drop di hari ke-21 opname Allahu Akbar hari ke-21 opname siapa yang ingin atau hari ke-20 kecelakaan maka solusinya berbanyak istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala berbanyak istighfar kalau berfirman dalam surat Hud ayat 52 ya wa ya qawmi stagfiru rabbakum thumma tubu ilai wahai kaum dan wahai kaumku beristighfarlah kepada Allah dan bertobatlah kepadanya apa yang akan terjadi kalau kita beristighfar dan bertobat kepada Allah yursilis sama'a alaikum midrara wa yazidakum kuwatan ila kuwatikum Allah akan turunkan hujan kepada kalian hujan yang berkah yang deras berkah tapi terus apa wa yazidakum kuwatan ila kuwatikum dan Allah akan tambahkan kekuatan kalian Allah tambahin tuh stamina kita ditambahin sama Allah harusnya gak sanggup kita kalau malamnya udah laylatul qadar biasanya kalau biasanya kalau di luar Ramadan ustad kalau saya begadang tuh pasti siangnya drop tapi kalau Allah tambah tuh kekuatan gak drop gak drop Allah kasih kekuatan biar kita gak drop biar kita gak sakit istighfar kepada Allah dan taubat kepada Allah ini waktunya taubat 4-5 hari ini manfaatkan perbanyak istighfar kemana-mana istighfar dan doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala biar kita disampaikan di Ramadan dan bukan hanya disampaikan dikasih kekuatan istighfar ini ayatnya langsung wa yazidakum kuwatan ila kuwatikum Allah kasih tambahan kekuatan kepada kalian banyak orang masuk Ramadan lemes tidur lalu nonton lalu berendam di bathtub begitu iya udah gak kuat kesian deh karena gak banyak istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala istighfar taubat karena yang bikin kita lemes ini kan dosa salah satunya iya kan dosa dosa kan dosa kan kalau udah numpu kan pegel juga antum jalan gak ada beban nih sama antum bawa ransel 40 kilo kira-kira sama gak kekuatannya beda dan itu kan yang Allah sampaikan dalam surat apa alinshirah alam nasyarah lakasadarak terus ayat berikutnya apa wa wada'na anka wizrak dan kita sudah singkirkan tuh dosa atau kesalahan anda terus ayat berikutnya apa yang ketiga aladhi anqadadahrak itu yang dipundak anda dosa tuh empel punak anda bungkuk aja jalannya gitu disingkirkan sama Allah enak sehat ini yang bikin kita lama baca satu juz gak hatam-hatam gitu hari pertama gak dapet satu juz hari kedua gak dapet hari ketiga gak dapet hari keempat gak dapet akhirnya hopeless hari kelima suruh syesudes yang baca suruh syesudes yang baca ya hatam tapi dia beliau yang hatam kita gak hatam-hatam diputerin aja tumor otal bagus tapi anda baca dan syesudes doang yang suruh baca kan gitu hadirin sekarang ini karena dosa nih istighfar kepada Allah ini ilmu udah mateng kita lupa istighfar lemes banyak doa sama Allah taubat kepada Allah dan tawakal minta pertolongan kepada Allah la hawla wa la quwata illa billah gak ada la hawla wa la quwata gak ada pertolongan gak ada kekuatan kecuali dari Allah suh'ala wa ta'ala jangan ngandalkan pengalaman kita di Ramadan tahun ini jangan habis kita kan begitu hadisnya barang siapa yang bergantung kepada sesuatu Allah biarkan dia dengan sesuatu tersebut barang siapa yang bergantung pada pengalamannya fisiknya di Ramadan ilmunya oke ilmu udah komplit hatam tuh bab puasa tapi kalau kita lupa tawakal selesai kita di Ramadan gak bisa karena yang Allah janjikan hanya orang-orang bertawakal barang siapa yang bertawakal Allah penuhi urusannya surat ayat tiga jadi berbanyak istighfar bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan hadirin di Ramadan lagi-lagi kita ingin bermain bukan hanya di level puasa orang awam kita ingin bukan hanya di level khusus tapi kita ingin di level khususul khusus di first class hadirin maka hari-hari ini perbanyak istighfar kepada Allah taubat kepada Allah karena Allah berfirman dalam surat al-mutaffifin ayat 14 apa kalabal rana ala kulubihim maka nuyaksibun sekali-sekali tidak demikian sebenarnya dosa dan kesalahan mereka tuh yang menutupi dan mengotori hati mereka lihat mengotori hati mereka jadi Ramadan gak bersih dosa karena lupa sebelum masuk lupa istighfar lupa taubat kan dosa hilangnya dengan taubat dengan istighfar kalau udah hati kotor masuk Ramadan gak akan bisa main di first class bahkan di ekonomi kelas aja mungkin gak ada udah full book mas full book udah ketinggalan pesawat tuh kita saking kotornya ini nih istighfar istighfar besok banyak istighfar senen perbanyak istighfar lagi istighfar taubat kepada minta pertolongan kepada Allah banyak orang lupa banyak orang mengandalkan ilmu pengalaman itu bagus tapi sebaik baik tempat bergantung adalah Allah subhanahu wata'ala ini yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini semoga bermanfaat dan insyaallah kita akan bertemu di bulan yang luar biasa bulan Mubarak di pekan depan insyaallah ta'ala dan semoga kita bukan hanya bisa menuntut ilmu tapi kita juga bisa mendapatkan pahala puasanya saudara kita assalamualaikum ustaz apakah membangunkan orang sahur juga berpahala jawabannya berpahala apa enggak di perinci yang pertama gimana cara banguninnya iya kalau orang main diguyur-guyur aja kan enggak benar jadi banguninnya harus hikmah banguninnya harus hikmah dapat pahala yang kedua jam berapa kadang-kadang orang bangunin jam 2 jam setengah 2 kecuali kalau dia titip pesan dan dia mau tahajud dulu itu enggak ada masalah karena sebaik-baik makan sahur itu pas kapan diakhirkan menjelang waktu subuh itu sebaik-baiknya dan itu akhlak para nabi dan rasul dan kalau kita terapkan adab itu insyaallah kita dapat pahala karena sekali lagi sahur adalah ibadah ibadah tasaharu ini perintah dari nabi antum kebiasaan sarapan jam 4 itu enggak ibadah kebiasaan nih karena mungkin tinggal di Bogor mungkin tinggal di Cikarang tinggal di Purwakarta harus ke Jakarta itu sarapan jam 4 jam 4.15 itu bukan ibadah tapi begitu masuk Ramadan dan untuk makan di jam-jam seperti itu dengan niat sahur itu ibadah dan membangunkan orang untuk ibadah pahala apa tidak jelas pahala yang sangat besar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh semoga Allah selalu menjaga kita semua dan meluruskan niat kita amin Ustaz apakah bermain game saat puasa dapat mengurangi pahala puasa ya terima kasih jasa malah khairan pertama tergantung gamenya apa gitu loh kalau benar-benar gamenya mubah karena kita tahu fatwa lajanada imam boleh main game selama yang pertama gamenya halal dan yang kedua tidak melalaikan kita pada tanggung jawab atau kewajiban kita terus yang ketiga lagi-lagi waktunya sekedarnya proporsional saja tapi ini Ramadan gitu loh jangan sampai kita ke arah sana masih banyak amal soleh yang bisa kita lakukan di Ramadan apalagi coba kalau ini bisa jadi Ramadan terakhir kita masa kita main game sih gitu loh masa kita andelannya di hari kiamat main game kan gak lucu hadirin sekalian gitu loh jadi tadi kan kita dengar semua hadis Nabi Soslam bahwa inti puasa meninggalkan hal yang sia-sia dan haram mungkin gak haram tapi sia-sia tinggalin itu hadirin tapi kalau memang untuk refreshing dan itu cuma seperlunya mungkin 5 menit 10 menit terus langsung kita baca Quran lagi kita bablas 2 jus ya mungkin bisa dipikirkan lah gitu loh ini gak khatam-khatam gamenya tamat 3 kali kan repot Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh semoga usaha selalu diberikan kesehatan dan umur yang panjang dan berka amin dan semoga kita semua demikian apa pendapat usaha terhadap seorang yang mampu menjaga dirinya dari maksiat dan dosa ketika sedang berpuasa tetapi ketika selesai berbuka puasa perbuatan maksiat dan dosa masih kerap dilakukan jazallah khair ustad ya terima kasih jazallah khairan ini menunjukkan orang ini pertama puasanya puasa orang awam dan yang kedua tidak paham urgensi dan inti puasa karena inti puasa adalah menginjak pedal rem dari dosa maksiat bahkan hal yang mubah tapi sia-sia dan yang kedua orang seperti ini tidak akan mungkin mengupgrade dirinya kecuali kalau dia berubah gak bisa orang kita gak akan maju kita akan stagnan dan kita akan rugi selesai puasa gitu-gitu aja selesai puasa gitu-gitu karena substansinya bukan itu hadirin substansinya bukan demikian itu poin yang perlu kita camkan jadi dia gak ngerti inti yang disampaikan Nabi SAW dan yang kedua itu puasa orang awam dan yang ketiga itu adalah puasa orang awam penjelasan Ibn Qudamah bukan kata saya dan yang ketiga dia gak akan mendapatkan gelar takwa kita tuh puasa biar jadi orang bertakwa bertakwa apa definisinya Hasan Al-Basri mengatakan mengerjakan perintah dan menjauhi larangan jadi gak mungkin dia jadi orang bertakwa kalau konsepnya demikian Assalamualaikum Assalamualaikum Teman saya ada yang mengajak buka puasa bersama namun jika dilakukan seringkali terlambat atau bahkan tidak bisa menjalankan sholat raweh mohon nasihatnya sebaiknya saya mendaulukan yang mana terima kasih banyak yang pertama buka puasa bersama hukum asalnya boleh bahkan sebuah amalan yang sangat luar biasa apalagi kalau kita yang mentraktir mereka semua makanya kita dapat manfaat so iman bahkan itu praktek para sahabat sebagaimana Ibnu Umar Ibnu Umar itu selalu ingin berpuasa dengan khalayak dia gak mau puasa sendiri bahkan beliau selalu ingin puasa dengan fakir miskin fakir miskin kalau suatu hari di rumahnya gak ada yang datang dia gak mau buka di rumah dia keluar dia cari kelombolan orang terus dia buka di sana dan dia cari yang ada fakir miskinnya dan itu disampaikan Ibnu Rajab dalam lata'iful ma'arif jadi memang buka bersama itu dilakukan para sahabat Nabi salallahu alaihi wassalam tapi ingat proporsional gitu loh proporsional terus yang kedua tidak melalaikan dari ibadah-ibadah yang lain kalau murni kita bukber tujuannya ibadah gak mungkin kita korbankan ibadah yang sangat prestis juga seperti bukber contohnya sholat maghrib sholat isya sholat traweh itu kan prestis juga apalagi yang semakin anehnya bukber semangat maghrib kodok itu kan gak benar bahkan ada lagi yang gak sholat maghrib jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah itu berarti gak jujur berarti anda bukber bukan ibadah kalau anda ibadah gak mungkin anda beda-bedakan orang yang dihentakan satu kok kul huwallahu ahad berarti anda bukber itu cuman cari reuninya doang cuman cari suasana duniawinya aja ketemu teman-teman makanya bablas terus jadi kalau bukber udah seperlunya aja kalau waktu sholat maghrib sholat masuk waktu isya sholat traweh tergantung mau kalau misalnya apa namanya kita khususnya akhwat akhwat lebih fleksibel lagi kalau akan bangun di rumah yaudah mungkin bisa bicara tapi kalau misalnya khususnya yang ikhwan atau kita-kita sampai kehilangan traweh berjamaah ya janganlah ini pahlawan lebih gede kan bukber kan gak ada orang bukber jam 9 malam gak ada bukber jam 8 malam bukber tuh maghrib gitu loh kok lo gak ada di masjid sih ya gue lagi bukber ini kan udah jam setengah 9 kok masih bukber aja bukber itu maghrib bukan jam setengah 9 malam gitu loh ya dan ingat proporsional lah gitu jangan akhirnya seluruh hari habis untuk bukber bahkan terkadang schedule bukber ada sampai 31 invitasi 32 padahal jumlah harinya mentok-mentok 30 doang ini kan subhanallah tiap hari bukber selamat menikmati assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh semoga Allah memberkahi ustadz dan seluruh kemuslimin amin ya Rabbul Alamin ustadz apakah manfaat bagi kita dengan terbukanya pintu surga dan tertutupnya pintu neraka bukankah manusia baru masuk ke surga dan neraka ketika telah dihisap nanti maafkan atas kemudian maafkan atas kebodohan anda ustadz ya seolah ya terima kasih dan bukan hanya antum saja yang bodoh saya juga bodoh dan kita semua bodoh dan kita cuma punya ilmu sedikit saja dan kalian tidak diberikan ilmu kecuali sedikit saja dan Al-Imam Ibn Mubarak mengatakan manida'annahu alim faqad jahil barang siapa yang mengklaim dirinya alim maka dialah orang bodoh sebenarnya dan merasa bodoh itu harus apalagi memang kita benar-benar benar-benar apa? bodoh gitu loh orang ulama aja harus terus merasa bodoh apalagi kita dan ini pertanyaan bagus bukan pertanyaan bodoh pertanyaan bagus banyak hikmah yang pertama dalam masalah akidah dalam masalah akidah ini memberikan pelajaran bahwa surga dan neraka sudah ada dan ini usul ahlu sunnah sebagaimana dijelaskan Imam Ahmad dalam kitabnya usulu sunnah jadi ini usul atau prinsip ahlu sunnah berjamaah surga dan neraka sudah ada karena gak mungkin yang baru ada pintunya doang gitu loh ya kan surganya belum ada pintunya aja gak mungkin pintu surga dibuka itu berarti surganya ada dan ini prinsip ahlu sunnah berjamaah sebagaimana dijelaskan buku-buku akidah seperti usul sunnah karya Imam Ahmad yang kedua ini untuk men-trigger kita memotivasi kita beri kita semangat beri kita semangat hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang ketiga maknanya ada dua kata para ulama yang pertama makna zohir benar-benar dibuka dan yang kedua makna simbolik artinya jalan menuju surga dibuka semuanya oleh Allah dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala makanya sekali kelewatan loh kelewatan orang yang masih maksingat di Ramadan itu sangat kelewatan dan mungkin nanti kita bisa bahas di pertemuan yang akan datang di pekan depan insya Allah mungkin itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga ustadz dan jamaah masjid nurul iman dalam keadaan sehat dan semangat menyambut Ramadan amin dan bukan hanya masjid nurul iman saja nurul islam, nurul ihsan, istiqlal dan semua masjid-masjid kaum muslimin diberikan taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala saat ini saya sedang kuliah sambil kerja dan pertengahan Ramadan nanti adalah deadline mengumpulkan tesis saya merasa khawatir dan takut ibadah Ramadan nanti tidak bisa maksimal karena mengerjakan tesis dan deadline pekerjaan di kantor mohon sarannya ustadz agar saya bisa tetap beribadah secara maksimal dan mohon doanya terima kasih banyak mungkin poin ini kita akan bahas pekan depan secara detail tapi intinya yang pertama tadi kita minta kekuatan dari Allah doa tuh Allah ma'ini ala dikrika wa syukrika wa husni ibadati, tolong ya Allah biar aku bisa berdikir dan bersyukur dan memperbaiki amal ibadahku doa sama Allah subhanahu wa ta'ala terus yang kedua banyak istighfar tadi biar Allah tambahin kekuatan kepada kita istighfar ini penting hadirin, kalau waktu kita berkah lalu Allah kasih kekuatan buat kita itu semua kelar terus yang berikutnya kita hendaknya membuat skala prioritas di Ramadan kita membuat skala prioritas di bulan suci Ramadan dan itu pun yang akan kita bahas pekan depan diantara isu besar yang kita akan bahas pekan depan adalah fikih prioritas ketika beribadah di bulan suci Ramadan karena amalan banyak nih tentu gak bisa ngerjain semua apa fikih prioritasnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh mengenai doa saat berbuka puasa yang dalilnya lebih kuat dilafatkan sebelum berbuka atau sesudah berbuka Ustaz syukran Ustaz terima kasih fatwa al-imam muhafiin jadi saya cuma menukilkan saja ini fatwa beliau dibaca setelah berbuka jadi pas buka baca bismillah habis buka baca zahabat zoma'u wabtalatil uruq wabtalatil ajru insyaallah kenapa beliau mengatakan dalilnya adalah dalilnya adalah makna dan keselarasan di dalam doa tersebut kan zahabat zoma'u telah hilang dahaga antum belum minum gimana zahabat zoma'u gitu loh jadi kalau antum bilang sebelum minum zahabat zoma'u orang arab di sulantum bilang belum mas belum gitu loh belum belum hilang wabtalatil uruq dan kerongkongan telah basah kan belum itu kata al-imam muhafiin jadi begitu buka minum baru itu benar zahabat zoma'u wabtalatil uruq wabtalatil ajru insyaallah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jazawallahu khair usat otot kesempatan bertanya sama-sama semoga usat dan seluruh semua umat islam semua umat muslim di kajian ini selalu diberikan oleh Allah dan diberikan kesempatan bertemu dengan bulan Ramadan tahun ini amin bukan hanya di kajian ini dan di luar kajian juga jadi hendaknya kita doakan seluruh umat islam hadirin sekadar usat wanita yang sedang hamil hamil muda apakah wajib berpuasa misalnya tidak bagaimana cara membayar hutangnya dengan mengkodok atau bisa dengan membayar vidya jazawallahu khairan usat terima kasih jazawallahu khairan hadirin yang dirahmati oleh Allah wanita yang hamil atau menyusui setelah bersih dari nifas mereka wajib berpuasa wajib berpuasa jadi hukum asalnya wajib jangan mentang-mentang hamil aku gak puasa dong gitu loh enggak wajib berpuasa namun kalau mereka khawatir atau tidak direkomendasi oleh dokter maka mereka boleh berbuka sebagaimana riwayat Abdullah bin Abbas karena dalam riwayat tersebut kan redaksinya idha khofata jika si ibu takut atau khawatir ada apa-apa dengan dirinya dan dengan bayinya maka Allah madhab Abdullah bin Abbas dan sebagian para sahabat dan tidak ada pengingkaran dalam masalah ini sebagaimana yang dijelaskan sebagian para ulama dan keterbatasan ilmu saya bahwa hanya membayar fidyah hanya membayar fidyah kita kasih makan satu orang miskin untuk satu hari kita tidak puasa kalau dua hari berarti dua fakir miskin sekali makan sekali makan bukan tiga kali dan itu lagi-lagi pandangan Abdullah bin Abbas dan beberapa sahabat dan tidak ada pengingkaran Allah dan dalam kaedah usul fikir kalau tidak ada pengingkaran maka itu hujah walaupun kita tahu sekali ada terjadi khilaf dalam masalah ini terjadi khilaf sebagian ulama mengatakan mengkodok ada yang memperinci ada yang mengkodok dengan fidyah tapi Allah dengan keterbatasan ilmu saya saya lebih cenderung ke fatwa Abdullah bin Abbas terjadi khilaf terjadi khilaf dan terjadi khilaf terjadi khilaf Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ayah saya kafir, beliau selalu melarang bahkan mengancam akan menyakiti atau membunuh saya jika menjalankan sholat, puasa, Ramadan, dan ibadah yang lainnya. Ketika saya masih tinggal bersama ayah saat SD sampai SMP, dia selalu menanyakan apakah saya puasa atau tidak. Saya selalu berbohong karena takut dia akan memukuli saya, ibu saya, dan saudara saya yang lainnya. Apakah puasa saya tidak diterima jika berbohong seperti itu? Hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT, jawabannya ini kondisi darurat, maka tidak ada masalah sama sekali. Di antara dalilnya adalah surat Ali Imran ya, ayat 28, kalau mengatakan, Janganlah seorang mu'min menjadikan orang kafir sebagai wali, dan meninggalkan orang beriman. Barang siapa yang melakukan hal itu, maka Allah sudah tidak punya urusan lagi dengan dia. Terus berikutnya apa? Illa antataku minhum tukah. Kecuali orang yang takut ada kemodorotan menimpa dia gara-gara mereka. Maka boleh gitu loh. Boleh. Jadi kondisi darurat itu boleh. Mengatakan tidak padahal ya, mengatakannya padahal tidak. Kalau kita takut kita disakiti sama mereka, itu diperbolehkan. Itu dalilnya. Wallahu ta'ala'alam bisa, apalagi sudah diancam, mau dibunuh. Dan memang benar-benar disakiti. Benar-benar disakiti. Makanya kan ketika Amr bin Yasir, Amr bin Yasir itu disiksa, dan kita tahu Sumayyah ibunya meninggal. Syahidah. Lalu bapaknya Yasir juga meninggal syahidah. Dan tinggal anaknya nih. Tinggal anaknya. Ketika disiksa tidak kuat, dia ucapkan kata-kata kufur. Jadi bukan tidak sholat lagi, atau tidak puasa lagi. Ini sudah kufur. Sudah kufur nih. Karena tidak kuat disiksa. Akhirnya turunlah surat. Surat apa? Surat An-Nahal ayat 106 ya. Apa kata Allah? Man kafarobillah. Dan man kafarobillah. Barang siapa yang kufur kepada Allah. Mimba di imanihi. Setelah dia beriman. Kecuali orang yang dipaksa. Atau terpaksa. Karena kondisi darurat. Dalam ilmu usul fikir, ini dinamakan ikrah. Mulji. Jadi paksaan yang bisa melukai, menyakiti, bahkan membunuh seseorang. Itu tidak masalah. Selama. Kulbuhu mutmain nun bil iman. Dan hatinya tetap yakin dan kokoh di dalam keimanan. Mungkin itu hadirin. Iya. Pertanyaan panjang-panjang. Kalau tidak dibaca tidak ya. Kasihan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz saya ingin bertanya tentang kegelisahan hati saya saat ini. Saat saya berangkat menuju kajian Ustaz disini, sebelumnya saya bimbang. Karena sebelumnya saya ditugaskan untuk lembur dari pagi sampai sore. Tapi pagi harinya saya ada tugas lain yang harus saya kerjakan sampai siang. Saya sudah janji dan bilang akan mulai lembur dari siang. Kodar Allah saya siangnya ketiduran. Dan malas pun datang Ustaz. Saya sudah ditelepon untuk lembur tapi saya putuskan untuk tidak mengangkat dan memutuskan untuk mengerjakan tugas saya di rumah. Lalu saya datang ke kajian Ustaz. Yang saya ingin tanyakan Ustaz, saya sudah berdosa karena telah mengingkari janji saya. Lalu bagaimana saya harus menjelaskan keatasan saya atas khilaf yang saya lakukan Ustaz. Karena saya pun menyesalinya. Yang kedua, apakah nanti puasa saya tidak diterima Ustaz? Karena saya telah berdusta. Ustaz tolong doakan saya agar istiqomah karena saya sudah merasa diperbudak dunia karena pekerjaan saya saat ini banyak dan kuliah saya pun belum selesai Ustaz. Ya terima kasih. Semoga Allah memberikan kita taufik untuk bisa meniti jalan yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Yang pertama jelas ini dosa. Ini dosa. Tanda orang munafik itu ada tiga. Di antaranya wa'idha wa'ada akhlaf. Kalau ada janji, diingkari sama dia. Dan kalau dia bicara, dia bohong. Dia dusta. Terus yang kedua, Allah berfirman dalam surat al-ma'idha ayat. Satu ya, Awfu bil'ukud. Wahai orang-orang beriman, komitlah dengan kesepakatan kalian. Komitlah dengan kesepakatan kalian. Ini kan gak komit. Tapi ini bukan hari kiamat. Matahari tadi terbit dari arah apa? Masih timur kan? Masih. Jadi masih bisa tobat kepada Allah. Masih bisa bertobat kepada Allah. Terus perlu menjelaskan apa tidak, Lihat masalahat. Kalau misalnya, Atasan antum tahu, Ternyata pas bubaran ketemu di depan sana, Loh kok antum ada di sini? Wah iya. Ternyata ketahuan, Ya antum jelaskan. Minta maaf. Tapi kalau gak tahu, Dan antum jelaskan, Akan memperkeruh suasana, Akan memenuhkan mudarat yang lebih besar, Yaudah. Taubat kepada Allah. Dan selesaikan itu urusan. Dan minta maaf. Karena tidak sesuai dengan, Apa namanya, Janji tanpa harus menjelaskan detail-detail. Dan ini kan jelas salah nih. Tentum di telepon gak diangkat. Jadi, Udah sampai katanya, Saya salah, Saya hilaf, Saya gak punya alasan untuk memberikan justifikasi, Saya siap konsekuensi, Dan terus dikerjain ini tugas. Jadi malam ini lembur. Itu dikerjain tugasnya ya. Ya, Assalamualaikum Ustaz, Waalaikumsalam, Apakah boleh satu motor dengan akhwat, Mau kajian? Ya, jawabannya boleh. Kalau dia istri antum, Kalau ibu antum, Kalau adik perempuan, Kakak perempuan, Atau dia menantu antum, Boleh, Gak masalah. Tapi kalau dia istri orang, Atau calon istri orang, Nah ini yang, Hendaknya dipikirkan lagi. Tapi kan mau kajian, Tantum mau ke Masjidil Haram juga gak boleh. Satu motor. Hindarilah, Gitu lah. Kecuali darurat ya. Kecuali, Gak ada solusi dan harus, Dan darurat kan punya hukum sendiri. Karena satu motor, Kalau gak kita hindari kan, Susah hadirin. Harus, Paling gak, Tantum kan, Oke, Saya gak megang nih, Tapi kan mungkin sentuh-sentuhan bahu, Gitu loh. Apalagi kalau nge-rem mendadak, Belum lagi kalau ada yang modus, Gitu loh. Bener-bener direm-rem-rem terus sama dia. Itu kan bahaya, Gitu loh. Jadi, Hindari, Gitu loh. Allah Ta'ala Alamu Sya'ala. Dan masih ada, Sarana transportasi yang lain. Assalamualaikum, Assalamualaikum, Bagaimana solusi bagi saya, Yang tidak bisa salah terakhir berjamaah, Karena masih ada jam kuliah malam. Apakah jika saat berniat, Terawaih berjamaah, Itu akan mendapatkan keutamaan terawaih berjamaah aja, Seolah-olah heran. Ya terima kasih banyak, Kalau gak dapet, Yaudah antum, Salat terawaih, Baga kuliah, Sama teman kelas antum aja. Kan antum, Satu kelas kan, Kan gak mungkin antum belajar sendirian. Jadi, Udah, Ajak abis kuliah itu, Salat terawaih bareng. Jadi usahakanlah. Usahakan. Jangan dikit-dikit mainnya niat. Dikit-dikit mainnya niat. Niat yang jujur itu, Akan membuat kita fight semaksimal mungkin. Ya, saya rasa cukup sampai disini. Terima kasih banyak. Mohon maaf tidak semua pertanyaan yang bisa saya jawab. Karena, Keterbatasan waktu, Sekarang sudah jam 9 kurang 5, Dan, Keterbatasan ilmu tentu saja. Dan bisa ditanya ke usah-usah yang lain yang lebih berilmu. Terima kasih banyak dan lagi-lagi perbanyak istighfar kepada Allah. Dan selalu berdoa, Semoga kita dipertemukan dengan Ramadan. Dan sekali lagi Ramadan kali ini, Bermainlah di level puncak. Dan caranya adalah, Selalu mengaitkan dengan hati kita. Dan hadanallah wa'iyyakum ajamain. Dan semoga kita bertemu di Sabtu depan. Dan saya ingatkan sekali lagi, Dengan program kita, Dan yang rugi kita, Kalau kita gak bawa. Yang rugi kita. Dan kita bisa saling memberi, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.